Sebuah bangunan pondok pesantren, ambruk dan menimpa seorang santri di Sumedang, Jawa Barat. Beruntung pihak pondok pesantren sudah memulangkan sebagian besar santrinya, sehingga kejadian tersebut tidak menimbulkan banyak korban. Bangunan pondok pesantren Anur, di Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ambruk pada Sabtu malam. Ambruknya bangunan diperkirakan karena adanya pergerakan tanah. Akibat kejadian itu seorang santri yang sedang piket, mengalami luka-luka di bagian kakinya, setelah terbawa material bangunan yang ambruk. Bangunan yang ambruk, merupakan tempat berkumpul para santri pada malam hari. Beruntung pihak pondok pesantren sudah memulangkan hampir semua santrinya, sehingga kejadian tersebut tidak menimbulkan banyak korban. Pihak pondok pesantren mengatakan, bangunan yang ambruk yakni kobong, kamar mandi, dan balai santri, kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Pihak pondok pesantren berharap segera ada bantuan, untuk memperbaiki bangunan yang rusak. Sebab rencananya para santri akan kembali mondok mulai tanggal 21 Mei 2021. Jadi, pas kejadian itu, saya masih di kobong, lagi istirahat, sekitar jam sepuluhan, ada suara, gemuruh. Saya kira itu, apa, tidak tahu pas keluar, longsor. Ya, saya lihat, karena keadaan pas gelombang itu, yang pertama itu kan dua gelombang. Jadi, gelombang satu itu langsung padam kan listrik, jadi kondisi di sana, gelap, tidak kelihatan. Saya ngecek dulu, takut ada yang susulan ini lagi, saya ada teman di dalam. Jadi, teman saya kena dulu kobong, pas saya ngecek lagi ke kanan yang sebelah kanan. Nah, di situ kirain itu, karena masih koko. Pas saya injak, ikut ke bawah. Itu yang luka apa, Jisih? Yang luka itu, hanya kaki saja yang bagian bawah. Luka goresan, ya? Luka goresan saja. Itu yang biasa tempat tongkrong atau gimana? Kalau masih ada sandri sih, itu biasanya tempat tongkrongan. Tapi kalau sekarang keadaannya sudah pulang, dipulangkan, ya, ini tidak ada. Jadi, pergeserannya bisa dilihat kan, pas belahannya tanah itu kayak gimana. Mungkin ada pergeseran, saya juga kurang tahu gitu kan. Kalau benteng ini kan memang kanal gitu kan, tebal, tanah-tanah apa, benteng yang tingginya 5 meter ini. Mungkin ada pergeseran atau saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba aja gitu. Tinggi tebing ini sendiri berapa sih? 5 meter. Lebar, ya? Lebar ini hampir 12 lah. 12 meter. 12 meter. Berarti cuaca sedang tidak hujan, Pak? Kebetulan tidak hujan. Jadi, tadi malam itu pas kejadian, nggak ada hujan sama sekali. Ini yang rusak ruang apanya? Ini kobong satu, terus halaman santri, tempat balai-balai santri, terus tempat jemuran anak-anak santri, sama kamar mandi. selamat menikmati.